Tidak terbangun meskipun suara alarm sudah berdering tepat di samping Anda, tentu saja hal ini akan sangat mengganggu ya, terutama apabila Anda memiliki aktivitas yang sangat penting di esok harinya. Saya Alma Femirah Kalisa dengan NIMM 1602204101 bersama dengan partner saya, Marcella Nurazibah, memperkenalkan produk Dritter atau Dream Shutter, bantal pengacir mimpi. Dritter merupakan bantal alarm chargeable yang tidak mengandalkan suara, melainkan menggunakan komponen getaran yang tersusun di dalam bantal untuk membangunkan pengguna. Namun, sebelum membahaskan lebih lanjut, saya akan terlebih dahulu menjelaskan latar belakang dari riset produk ini. Pernahkah Anda melewati waktu bangun tidur yang telah ditetapkan? Bukan, bukan karena Anda sengaja menekan tombol snus, tetapi karena memang Anda tidak dapat menyadari suara alarm yang telah berdering sejak lama. Hal ini dapat disebabkan karena adanya rasa kurang pekat terhadap suara alarm ketika Anda sedang tidur. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Yang pertama, adanya penurunan kualitas tidur seiring dengan tidak teraturnya siklus tidur. Ketika kualitas tidur kita berkurang, kita cenderung akan merasa lebih mudah lelah dan tidak termotivasi untuk melakukan pekerjaan di siang hari. Tidak jarang, bila pekerjaan tidak terselesaikan, kita tentunya akan melakukannya hingga malam hari dan justru malah mengganggu siklus tidur. Siklus tidur memiliki empat tahapan yang disebut dengan NREM atau Non Rapid Eye Movement dan REM atau Rapid Eye Movement. Tahap yang pertama merupakan tahap transisi antara bangun dan tidur. Tahap kedua merupakan tahap tidur yang lebih dalam atau disebut tidur ingan. Tahap ketiga merupakan tahap di mana metabolis bertumbuh Anda mulai melambat karena adanya dominasi dari saraf parasimpatis yang menyebabkan Anda mulai sulit untuk dibangunkan. Tahap keempat merupakan tahapan tidur yang paling lelap. Umumnya, siklus tidur orang dewasa akan berakhir pada tahapan kedua atau tahapan tidur ingan. Namun dengan adanya gangguan pada siklus tersebut, dapat berakibat pada siklus yang justru berakhir pada tahapan keempat atau tahapan tidur yang sangat lelap. Hal selanjutnya yang menjadi faktor dari kurang pekanya pendengaran terhadap suara alarm dapat berasal dari faktor genetik. Berdasarkan yang ditulis Brian Resnick pada artikel yang berjudul If You're Just Not a Morning Person, Science You May Never Be, manusia memang dibagi menjadi morning person, evening person, dan juga di antara ala duanya. Oleh karena itu, mungkin halnya bila seseorang sulit untuk mendengar suara alarm di pagi hari, itu karena ia menyesuaikan waktu tidurnya dengan waktu tidur orang pada umumnya dan mengakibatkan pada pola tidur yang tidak biasa. Beikut ini merupakan tujuan yang ingin kami capai dalam pelaksanaan kegiatan. Yang pertama adalah untuk merancang konsep serta sistem produk agar sesuai dengan kenyamanan para pengguna nantinya. Yang kedua adalah untuk menemukan solusi bagi masyarakat yang kesulitan untuk mendengar suara alarm. Dan yang terakhir adalah untuk membuat contoh prototipe produk beliter untuk nantinya akan diuji keefektifannya. Dalam prosesnya, kami melalui beberapa tahapan pelaksanaan. Yang pertama adalah identifikasi masalah dan pengumpulan data. Tahap selanjutnya adalah proses desain dan rendering. Di sini kami melalui merealisasikan konsep produk yang sebelumnya telah kami buat dalam bentuk sketsa manual, sketsa digital, dan rendering. Yang terakhir ini merupakan proses prototyping dan evaluasi di mana prototype akan dibuat berdasarkan hasil akhir desain untuk nantinya akan diuji coba pada 15 sampel dengan rentang umur yang bervariasi. Diter kami susun dengan mempertimbangkan memberi manfaat berupa. Yang pertama, untuk membantu membangunkan pengguna yang kesulitan mendengar suara alarm. Yang kedua, membangunkan pengguna dengan cara yang sealami mungkin sehingga aman untuk kesehatan jangka pajak. Dan yang terakhir, untuk membantu memperbaiki kualitas teru pengguna selama ia menggunakan bantal dritter ini. Ketiga manfaat ini didukung dengan tiga komponen utama yang menyusun dritter. Yang pertama adalah penggunaan teknologi face changing material yang dibungkus pada mikrokapsul di dalam memory foam. Face changing material atau PCM merupakan sebutan untuk material yang mengalami perubahan fase. Umumnya, transisi akan terjadi dari padat ke cair ataupun sebaliknya. Teknologi ini kemudian kami aplikasikan sebagai penyusun lapisan bantal dengan tujuan memberi sensasi pendinginan ketika baru digunakan. Pemilihan material PCM ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas siwil pengguna dengan menyerap suhu tubuh yang lebih tinggi ketika terjadi kontak. Sebaliknya, ketika suhu tubuh telah menurun, PCM akan kembali memadat dan menyebarkan rasa hangat kembali. Siklus ini akan terus berputar dan memastikan pengguna akan tetap merasa nyaman selama waktu tidur berlangsung. Komponen utama selanjutnya adalah penggunaan motor vibrator. Motor vibrator sendiri merupakan perangkat visi motor yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa getaran. Penggunaan motor ini dapat di aplikasikan pada berbagai produk dengan tujuan yang bervariasi. Namun, pada produk kami, ini menjadi kunci dari sistem alarm getar yang bertugas membangunkan penggunaan di dalam bantal. Komponen utama yang terakhir digunakan adalah Bluetooth Modul. Bluetooth sendiri merupakan teknologi komunikasi tanpa kabel yang menyediakan layanan komunikasi, data, dan suara secara real-time antar host Bluetooth dengan jarak yang lawan tertentu. Penggunaan Bluetooth Modul pada produk kami bertugas sebagai komponen elektronika pemicu Bluetooth yang nantinya akan ikut mempermudah sistem pengaturan alarm getar. Komponen ini menunjang pengaturan getaran bantal melalui smartphone untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna sehingga pengguna tidak usah cemas akan getaran yang berlebih. Sekian presentasi riset produk Gritter atau Grim Shatter bantal penghancur mimpi dari saya, Alma Femira Kalisa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.